Hai internet, kami dari Friarion Pernahkan saya Okta Pani Gue Eko Santo Apalagi gue, Imam Arifin Dan saya Muhammad Rupizawan Rizky Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mata kuliah kami yang berjudul KMS atau Knaulid Menuduh jemuan, Sistem Disini kami akan membahas beberapa materi yang telah kami rangkum selama satu semester ini, yang pertama yaitu Education Education, Terus Capturing, Tested Knowledge Capturing, Technique Knowledge, Codification and Testing Terus, Sistem Testing and Development Terus, Knowledge Transfer and Sharing Selanjutnya, Knowledge Transfer in the E-World Selanjutnya lagi, Learning from Data Oke, disini kami akan membahas satu persatu materi yang kami akan bahas yang pertama yaitu Capturing, Tested Knowledge Oke, yang akan dijelaskan oleh Imam Arifin Oke, saya akan menjelaskan tentang Knowledge Capture Knowledge Capture adalah berbagai teknik yang digunakan untuk memperoleh aspek pengetahuan teknis individu sehingga wawasan pengalaman jaringan sosial dan pembelajaran dapat dibagi untuk mengurangi hilangnya pengetahuan organisasi Oke, misalnya, Knowledge Capture terbagi menjadi dua Yang pertama, Tested Knowledge Kedua, Explicit Knowledge Oke, kita bahas yang pertama Tested Knowledge adalah sebuah pengetahuan yang sulit dikomunikasikan kepada orang lain Baik dengan bahasa kata maupun tulisan Hanya memiliki pengatuhan sendiri yang memahaminya Tested Knowledge ini susah dikomunikasikan dan sulit untuk diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih terstruktur Seperti Explicit Knowledge Berikutnya, Explicit Knowledge Explicit Knowledge adalah pengetahuan yang telah diartikulasikan Sehingga lebih terstruktur dan dapat disimpan Serta dapat dipindahkan ke siapapun dengan mudah Bentuk dari Explicit Knowledge meliputi laporan, dokumen, dan prosedur Oke, selanjutnya yaitu tentang Capturing Teknik Di sini ada beberapa macam teknik untuk mengambil tahuan Yaitu antara lain pengamatan di tempat Ini suatu proses interpretasi dan merekam kelakuan suatu penyelesaian masalah di suatu lokasi Yang kedua yaitu brainstorming atau bertukar pikiran Merupakan suatu pendekatan terhadap suatu pemecahan untuk sebuah permasalahan Yang ketiga yaitu Electric Brainstorming Pendekatan yang menggunakan komputer untuk bertukar pikiran dengan banyak pakar Dalam suatu waktu, kegiatan ini dapat dilakukan dengan suatu konferen Selanjutnya, yang keempat yaitu pengambilan keputusan secara mufakat atau musyawara Yaitu membuat suatu keputusan terbaik melalui suatu keputusan dan bersepakat bersama Proses seperti ini memungkinkan proses penyaluran pengetahuan lebih optimal Dikarenakan adanya alasan-alasan yang bermunculan ketika mencari suatu solusi Yang kelima yaitu Property Green Suatu seseorang pakar dilihat sebagai seseorang ilmuwan yang mengkategorikan suatu masalah Menggunakan model expert itu sendiri Selanjutnya, materi tentang Knowledge, Codification, and Testing Knowledge, Codification, and Testing Yaitu salah satu teknik yang dapat mengubah pengetahuan Agar dapat digunakan oleh orang lain adalah Knowledge, Codification Knowledge, Codification Knowledge, Codification berarti mengubah pengetahuan Teknik ke pengetahuan ekspresi Dalam bentuk yang dapat digunakan untuk anggota organisasi Oke selanjutnya yaitu UAT User Expert Test Apa itu UAT? UAT adalah suatu proses pengujian yang dilakukan oleh pengguna dengan hal hasil output Sebuah dokumen hasil uji yang dapat dijadikan bukti bahwa software sudah diterima dan sudah memenuhi kebutuhan yang diminta UAT tidak jauh beda dengan kusioner pada tahap awal pembuatan aplikasi Contoh pengujian Untuk mengetahui tanggapan responder user terhadap aplikasi pembelajaran yang akan diimplementasikan Maka dilakukan pengujian dengan memberikan 4 pertanyaan kepada 36 responder atau siswa Di sini saya akan membahas tentang Knowledge Transfer and Sharing Knowledge Transfer merupakan proses untuk memindahkan pengetahuan dari individu yang disebut sebagai sumber pengetahuan Atau kontributor pengetahuan Ke penerima pengetahuan yang nantinya pengetahuan tersebut akan digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima pengetahuan Baiklah untuk selanjutnya yaitu tentang System Testing and Deployment Apa itu System Testing and Deployment? Yaitu pengujian yang dilakukan terhadap keseluruhan sistem Dan sistem yang telah terintegrasi untuk mengevaluasi apakah sistem yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan pengguna Sistem Testing merupakan bagian dari Black Box Testing Yang tidak membutuhkan pengetahuan tentang kode Sedangkan Deployment adalah logika pemrograman dan penyebaran perangkat mekanik Sistem, listrik, program komputer, dan lain-lain Adalah perakitan dan transformasi dari bentuk kemasan keadaan kerja operasional Deployment menyiratkan bergerak produk dari negara Sementara atau pengembangan keadaan permanen atau yang diinginkan Baiklah selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai Knowledge Transfer in the E-World Terima kasih telah menonton! Dan selanjutnya yaitu Learning Prom Data Dan selanjutnya yaitu Learning Prom Data Dan selanjutnya yaitu Learning Prom Data Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!